Kita ke informasi pertama pemirsa, resursa kriminal Polres Jumbar berhasil menggerebek lokasi yang dijadikan sarang perjudian sabung ayam. Dari penggerebekan ini, 5 pelaku utama berhasil diringkus, beserta sejumlah barang bukti ayam jago, beserta 15 kendaraan roda 2. Inilah detik-detik saat penggerebekan judi sabung ayam yang dilakukan tim gabungan Resmob Unit Selatan dan Barat ke Polisian Resort Jumbar. Penggerebekan ini terjadi pada kamis sore kemarin di sebuah pekarangan bambu dusun kepel, desa Lojejer, Kejabatan Luluhan Jumbar. Dari penggerebekan ini, 5 pelaku berhasil diringkus polisi. Mereka tak berkutik saat diamankan petugas. Kelimanya antara lain Fatkul, Lasmono, Lukman, Sumprin, dan Nibibowo. Mereka warga Lojejer dan warga Puget. Penggerebekan yang berada di belakang perkampungan ini telah lama meresahkan warga. Sebab di tengah perberlakuan pembatasan sosial karena darurat corona, para bandar antar Kecamatan Jumbar Selatan ini masih berani menggelar aksi perjudian. Selain melanggar pidana perjudian, para pelaku juga menerobos larangan sosial atau social distancing. Jumat siang, para pelaku telah diamankan ke MAPOL Res Jumbar dan menjalani pemeriksaan intensif polisi. Kemarin kita mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Desa Lojejer, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Bahwa di suatu tempat di Desa Lojejer, ada kegiatan yang mengumpulkan masyarakat terselubung, yaitu kegiatan judi sabung ayam yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga kami langsung mendaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Dan pada waktu kami datang ke DKP, kami mengamankan 5 orang pelaku judi sabung ayam, yaitu atas nama FR, terus KKW, terus SPRN, terus LSMN, dan LMNT. Pada waktu itu yang bersangkutan sedang melaksanakan taruhan judi sabung ayam, tepatnya di belakang rumah penduduk di Dusun Kepel, di Salojejer, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Selain berhasil amankan 5 tersangka, polisi juga amankan sejumlah barang bukti, ayam jago, dan berbagai alat judi, termasuk 15 kendaraan bermotor roda 2. Atas perbuatannya tersangka diancam pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan penjara maksimal 2 tahun. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.